Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan Sejenak Kita Membaca dan mendengarkan Sebuah kisah Dimana seseorang Yang membunuh Seratus jiwa Kata nabi sallallahu alaihi wassalam Kana fi mangkana qabalaku Dulu Atau di masa dahulu Sebelum Kalian Kana rojulun ada seseorang Ada seseorang Yang telah membunuh 99 jiwa Kemudian pun dia bertanya Kepada orang yang paling alim Di atas muka bumi Fadula ala rahib Dia pun ditunjukkan Kepada Seorang yang Rahib Maksudnya pendeta Fa'atahu Dan kemudian Dia datang Rahib tersebut Faqala Innahu Qatalatis Atawatis Ina nafsan Ada seseorang Yang telah membunuh 99 jiwa Fahallahu min tawbah Adakah baginya tawbah Qala Sang rahib pun Mengatakan La Tidak ada tawbah Baginya Faqatalahu Fakamalah Mi'ata Nafs Akhirnya Dia bunuh Sang pendeta Dan sempurna Seratus jiwa Dia telah bunuh Kemudian pun Dia bertanya Tentang orang yang Paling alim Di atas muka bumi Fadula Fadula ala rajulin Alim Dia pun ditunjukkan Kepada Seorang yang Alim Innahu Qatalami'ata Nafs Sesungguhnya Ada seseorang Yang telah membunuh Seratus jiwa Fahallahu min tawbah Adakah baginya Tawbah Faqalah na'am Maka sang alim pun Menjawab Iya Ada tawbah baginya Siapa yang Mampu menghalangi Dirinya Dari Tawbah Berangkatlah Berangkatlah Ke sebuah Daerah Atau sebuah Tempat Ini dan ini Karena disana Manusia Beribadah Hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka beribadah Kepada Allah Bersama Mereka Wala tarji'ilah Ardik Dan engkau Jangan kembali Lagi ke tempatmu Yang dahulu Karena tempatmu Yang dulu itu Adalah tempat Atau bumi Yang sangat Dan amat buruk Dia pun bergerak Dan sampai Di pertengahan Perjalanan Ajal Dan maupun Menjemputnya Maka bersilisilah Antalah Malaikat Rahmah Dengan Malaikat Azab Kemudian Malaikat Rahmah Mengatakan Dia datang Ingin Bertobat Dan hatinya Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa qalas Malaikatul Azab Sementara Malaikat Azab pun Berkata Innahu Lam Ya'amal Khairan Qatun Sesungguhnya Seseorang Tersebut Belum Pernah Melakukan Amal Kebaikan Sedikitpun Kemudian Fa'atahu Malakun Fi suratin Rajul Maka Datanglah Seseorang Yaitu Malaikat Yang berwujud Yang berwujud Manusia Untuk Menjadi Pemutus Hakim Diantara Kedua Malaikat Rahmah Dengan Malaikat Al-Azab Malaikat Yang berwujud Manusia Mengatakan Kepada Mereka Berdua Coba Ukur Jarak Antara Dua Tempat Tersebut Fa'ila Ayatihimah Karena Adana Fahwalah Dan Barang Sapa Yang Jaraknya Lebih Dekat Maka Dialah Miliknya Fa'kawasuhu Fa'wajaduhu Adana Ilal Ardi Alati Aradah Dan Saat Dihitung Jarak Maka Tempat Yang Ia Ingin Tuju Itu Lebih Dekat Fa'qabatuhu Malaikat Ar-Rahmah Akhirnya pun Malaikat Ar-Rahmah Mengambilnya Saudaraku Dan Sahabatku Yang kami Muliakan Tentu Kisah Seseorang Yang telah Membunuh Seratus Jiwa Bisa Kita Ambil Kelajaran Dan Hikmah Di Dalamnya Bagi Sahabatku Dan Saudaraku Yang hari Ini Begelimang Maksiat Dan Penuh Dengan Dosa Kami Berpesan Jangan Jangan Berputus Saat Atas Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Lihatlah Lihatlah bagaimana Yang amat Yang amat Yang amat Besarnya Di sisi Allah Jala Wa'ala Ia Tapi saat Ia ingin Berusaha Berikhtiar Mencari dan Mengejar Ampunan 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 Begitu Dekat Ampunan Dan Rahmat Allah Kita Masih Ingat Kata Allah Allah Mengatakan Di dalam Al-Quran Yang Allah Menyebutkan Kulia Ibadia Alladzina Asrafu Ala Amfusihim Lataknatum Rahmatillah Katakanlah Wahai Hambah Hambahku Janganlah Kalian Berputus Asa Atas Rahmatku Terhadap Kezoliman Kezoliman Yang Kalian Lakukan Terhadap Diri Kalian Jangan Putus Asa Atas Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Allah Tegaskan Mengatakan Inna Allah Ya Firu Zunub Bajami Dan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghapus Segala Dosanya Seluruhnya Artinya Sahabatku Yang kami Muliakan Ingatlah Bahwa Kita Hari Ini Tentu Dan Pasti Bersalah Dan Punuh Dengan Dosa Tapi Jangan Lupa Tutup Dan Hapus Kesalahan Dan Dosa Itu Dengan Kita Berserah Berserah Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Perintah Allah Allah Katakan Bersegerah Bersegeralah Menuju Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabatku Allah Memerintahkan Kepada Kita Semua Untuk Bersegera Jangan Jangan Tunda Kesalahan Kesalahan Kecil Ataupun Besar Yang Kita Lakukan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dosa Tapi Segerahlah Tutup Dan Hapus Dengan Kita Beramal Salih Dengan Kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Orang Orang Yang Bertobat Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Orang Yang Tidak Memiliki Dosa Atta Ibu Misla Ladamba Alayh Di Orang Yang Bertobat Itu Seakan Tidak Ada Dosa Di Sisinya Lagi Segeralah Kita Bertobat Tutup Dan Hapus Kesalahan Dan Dosa Dosa Kisah Kecil Maupun Besar Dengan Tobat Sembari Kita Jaga Dan Kita Perhatikan Perkara-perkara Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajibkan Kepada Kita Semua Dan Sempurnakan Perkara Wajib Itu Dengan Terus Kita Giat Dengan Terus Usaha Memaksimalkan Dengan Melaksanakan Perkara-perkara Sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Solat Sunnahnya Baik Puasa Sunnahnya Baik Amal-amal Ibadah Sunnah Yang Lain Karena Dia Adalah Pensempurna Amal Kewajiban Kita Saat Ada Kekurangan Di sisi Allah Jalla Wa'ala Iyah Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kulubani Adam Khattahun Wahir Khattahina Tawabun Iyah Setiap Manusia Itu Pasti Bersalah Mau Yang Tua Yang Muda Yang Laki Laki Yang Perempuan Siapa Saja Pasti Sifat Yang Melekat Pada Tubuhnya Selalu Bersalah Entahkah Dia Salah Kepada Rabnya Entahkah Dia Salah Kepada Sesama Manusia Orang Tua Teman Karib Karabat Dan Saudara Dan Saudarinya Dan Kepada Sesama Manusia Atau Terkadang Kepada Makhluk Yang Lain Tetapi Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Sebaik Orang Yang Berbuat Salah Kecil Atau Besarnya Segera Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Sahabatku Yang Kami Mulihakan Hari Ini Yang Mungkin Dosa Kita Bergelimang Jangan Putus Asa Minta Taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Terus Kita Bertobat Kepadanya Bisa Jadi Setelah Kita Mendapatkan Taufik Dan Dimudahkan Tobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kiranya Kita Akan Menjadi Mumin Yang Bahik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Kita Sering Mendengar Bahkan Itu Nyata Kita Lihat Di Dalam Kedupan Sehari Hari Berapa Banyak Dahulu Manusia Itu Berbuat Bejat Kepada Allah Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Dijuluki Di Sekitar Kampungnya Seorang Pezina Pecandu Narqoba Sang Pembunuh Dahsyat Dan Sebagainya Namun Jangan Gerah Dan Jangan Sampai Kita Sedih Dengan Istilah Istilah Itu Kembalilah Kepada Rabb Dengan Pintu Tobat Allah Akan Hantarkan Kita Kedalam Surugah Al-Firda Saudaraku Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Kedua Di Antara Puid Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Seseorang Yang Genap Membunuh Seratus Jiwa Bahwa Ampunan Allah Jalla Wa Ala Begitu Luas Saudaraku Bukankah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dimana Allah Mengatakan Ya Ibna Adam Inna Inna Mada Autani War Rajautani Ghafartulaka Wala Ubali Wahai Ana Adam Jika Engkau Meminta Kepada Allah Berharap Kepada Allah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Ampuni Dosa Dosa Kalian Wala Ubali Dan Allah Tidak Peduli Sebesar Apa Dosa Kalian Kemudian Allah Lanjutkan Ya Ibna Adam Jika Dosa Dosa Mu Wahai Ana Adam Setinggi Langit Atau Penuh Setinggi Langit Kemudian Kamu Meminta Ampun Kepadaku Maka Aku Akan Berikan Ampunanku Kepada Kamu Dan Aku Tidak Peduli Ya Ibna Adam Lahu Atayitani Bikura Bila Ardi Khataya Wahai Ana Adam Sekiranya Engkau Datang Menemuiku Dengan Membawa Dosa Sepenuh Bumi Kemudian Engkau Menemuiku Dengan Tidak Berbuat Syirik Kepada Allah La Atayituka Bikura Biha Makhfiratan Maka Aku Akan Mendatangimu Dengan Membawa Ampunan Sebesar Bumi Pula Sahabatku Yang Kami Muliakan Hadis Ini Sangat Jelas Bagaimana Begitu Besar Dan Luasnya Ampunan Allah Buat Hamba Hambanya Meskipun Seorang Hamba Memiliki Dosa Yang Menumpuk Bahkan Luas Bahkan Sebesar Bumi Selama Dia Tidak Berbuat Syirik Kepada Allah Maka Kata Allah Allah Akan Menjemput Kita Allah Akan Mendatangi Kita Dengan Membawa Ampunannya Sepenuh Atau Sebesar Bumi Pula Maka Oleh Karenanya Saudaraku Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Bosan Jangan Jangan Sampai Kita Berputus Asah Atas Rahmat Dan Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Meskipun Dosa Kita Begitu Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Jika Kita Ingin Dan Mau Bertobat Allah Akan Buka Pintu Maghfirah Allah Jalla Wa'ala Sekali Lagi Allah Ketuk Dengan Mengatakan Kulia Ibadiyalladzina Asrafu Ala Amfusihim Lataknatum Mir Rahmatillah Waih Hambah Hambahku Jangan Berputus Asah Atas Rahmat Allah Jalla Wa'ala Dan Allah Mengatakan Innallaha Yaqfir Zulub Bajami Dan Allah Menghapus Seluruh Dosa Dengan Catatan Seorang Hambah Tersebut Dia Menjemput Dia Ikhtiar Dan Dia Ingin Dan Mau Bertobat Kepada Allah Dengan Sebaik Baiknya Tentu Dengan Kita Sesali Toba Tersebut Kita Tinggalkan Dosa Tersebut Dengan Totalitas Tekad Yang Kuat Tidak Kita Ulangi Dosa Tersebut Dan Dengan Niat Yang Ikhlas Saat Kita Melakukan Tiga Atau Melakukan Amal Ibadah Toba Tersebut Dan Jangan Lakukan Toba Ini Di Saat Ajal Kita Menjemput Atau Saat Matahari Terbit Karena Dua Waktu Itu Saat Kita Bertobat Tidak Diterima Di Sisi Allah Jalla Wa'ala Oleh Karena Sudara Yang Terahmati Ada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Bertakwalah Kepada Allah Iringilah Keburukan Dan Dosa Itu Dengan Kebaikan Dan Bergaulah Bermu'amal Kepada Kepada Manusia Dengan Akhlak Yang Baik Di Antara Wajangan Nabi Kepada Kita Semua Saudaraku Agar Kita Baik Hubungan Kita Kepada Allah Kepada Manusia Dan Kepada Diri Kita Maka Hantarkan Lah Diri Ini Saat Dia Berbuat Salah Dan Dosa Untuk Terus Berbuat Kebaikan Dan Kebaikan Yang Bisa Menghapus Dosa Kecil Maupun Besar Di Sisi Allah Jalla Wa'ala Dialah Taubat Maka Saat Kita Sudah Bertobat Dengan Syarat Syarat Yang Telah Dijelaskan Alih Para Ulama Kita Hantarkan Dengan Terus Menjaga Dan Memaksimalkan Untuk Kita Memperhatikan Dan Melaksanakan Apa Yang Menjadi Kewajiban Kewajiban Kita Seperti Tauhid Kita Solat Lima Waktu Kita Siam Ramadhan Kita Zakat Kita Dan Amal Amal Wajib Yang Pasti Kita Laksanakan Dan Kita Jaga Setelah Itu Sempurnakan Dengan Kita Memperhatikan Perkara-pekara Yang Allah Dan Rasul Sallallahu Sallam Sunnah Seperti Memperbanyak Solat Sunnah Ima Qabliyah Ataupun Ba'diyah Dan Sunnah Sunnah Solat Yang Lainnya Dan Perbanyaklah Puasa Puasa Sunnah Dan Amal Amal Ibadah Sunnah Yang Lainnya Seperti Sadaqah Semoga Allah Memberikan Rahmat Dan Taufik Kepada Kita Semua Dan Allah Masukkan Kita Kedalam Surga Dan Dijauhkan Dari Nerak Allah Allah Ta'ala A'lam Sawa'b 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 Sawa'b